Halo assalamualaikum apa kabar guys ngasih makan si welang ini guys si welang gemoy lagi makan biasanya dia ini setiap harinya menunggu menunggu sesuatu yang tak pasti di atas bak sampah ini guys jadi kasihan saya lalu kemudian saya belikan makanan kemasan guys Alhamdulillah ini dia mau yang satunya yang welang peang itu hanya diindus saja mungkin dia belum terbiasa guys jadi diindus lalu ditinggalkan pergi begitu saja kalau si welang gemoy ini Alhamdulillah mau guys mau makan mungkin dia lapar baru ini kali ini si welang gemoy saya kasih makan saya beri makan makanan kemasan guys jadi dia ini agak liar gitu guys ya agak sedikit liar karena mungkin dia itu kurang sentuhan sentuhan dari manusia setiap didekati itu si welang gemoy ini merasa terancam atau merasa terganggu gitu guys jadi dia kadang mengereng ya meneringai mempertahankan dirinya dan berjaga-jaga takut kemungkinan ada manusia yang ingin jahat dengannya atau ingin jahat kepadanya hahaha ini lagi ya masih melanjutkan makannya nih guys saya berikan makanan kemasan dan Alhamdulillah habis tinggal sedikit padahal di bawahnya ini ada tikus yang sedang memperhatikan guys tetapi gak sempat saya abadikan karena dia selalu menyelinap hanya kelihatan matanya saja dia itu mengintip sesuatu yang ada di atasnya yaitu kucing si welang gemoy yang sedang makan makanan kemasan mungkin sisanya nanti yang jatuh-jatuh di bawah itu akan dimanfaatkan oleh si tikus-tikus liar dimakan guys karena di sampah ini sebelum dibuang tikusnya banyak karena dia ini kan apa ya datangnya dari bangunan sebelah yang kosong guys jadi dia setiap ada bau makanan pasti dia migrasi ke sini rame-rame dengan anak cucunya datang lalu memakan makanan sisa yang ada di tempat sampah ini ini si momon yang sedang galau dia mempunyai sepasang kekasih namun kekasihnya sekarang telah diambil oleh pesaingnya pejantan lain yaitu si tiger cat si raja cat king yang berada di sini guys yang sebelumnya si momon ini masih kecil tapi tiger cat sudah dewasa sudah melanglang buana kesana kemari sekarang momon sudah dewasa dan sudah berani kawin ternyata dia punya tambatan hati tambatan hatinya direbut sama si tiger cat yang merasa mempunyai daerah teritorialnya guys si momon kelihatannya bingung mau keluar pasangannya dibawa sama tiger cat nah ini dia melampiaskan kekesalannya dengan makan makanan yang yang ada di topperware ini guys padahal ini belum dipisahkan biasanya kan diambil dari sini dipindah ke tempat dia makan ternyata dia sudah nggak sabaran mungkin agak kesal sedikit jadi makanan yang ada di topperware ini atau di toples ini langsung dimakan ini sudah dipindahkan ke tempat yang sudah disediakan ini biasanya makannya ke tempat yang makan bikinik karena kalau langsung dari toples yang besar ini nggak nyampe harus si momonya ikut nyebur ya guys ya hari-hari yang bahagia di ternyata direbut dengan hari yang kurang bahagia sama si momon kekasih hatinya dibawa sama si tiger cat dibawa kabur guys pagi-pagi kekasih hatinya sudah kesini mengapeli si momon sempat berpadu kasih ternyata setelah datang tiger cat si kekasih hatinya ikut tiger cat dan momon hanya bisanya terdiam jajah dan melihat saja dan merenung saja akhirnya makan saja ini dari bayi semenjak umur berapa bulan ya itu ya sudah dikenalkan dengan makanan-makanan kemasan jadi dia sudah terbiasa dengan makan-makanan kemasan guys ini si tiger cat yang tadi merebut kekasihnya momon ternyata dia kesini ingin merebut juga makanan yang sudah disediakan sama si momon yang lagi dimakan atau sedang dimakan si momon ini dia juga ingin merebutnya ini si tiger cat tipe kucing yang rakus guys sudah kekasih hatinya si momon direbut dan si momon makan lalu makanannya ingin direbut kembali nah ini gak fair namanya nih guys gak fair ya gak fair gak fair nah ini si momon mau meninggalkan tempat makannya biasanya seperti ini ini momon kakinya agak bincang guys karena kemarin sempat berantem sama si tiger cat itu setelah diperiksa sama si anak anak kakinya ada luka cakaran jadi agak bengkak sedikit semoga lekas sembuh ya karena mungkin dia jiwanya sudah jiwa dewasa meninjak dewasa berani melawan tiger cat akhirnya dikasih hadiah yaitu cakaran maut di kakinya guys ini sengaja saya pisahkan berjaga takut kemungkinan nanti ada perkelaihan seberikutnya ini dia ngibas-ngibaskan ekornya tandanya dia diwas pada si momon setiap makan itu pasti diganggu sama tiger cat dan si momon juga tidak mau ambil pusing setelah itu makan ditinggalkan begitu saja seperti biasanya setiap harinya seperti itu guys ditinggal lalu dimakan dihabiskan sama tiger cat begitu guys demikian ini tiger cat masih menunggu nah ini dia kesana mendengar suara kucing betina dia langsung ngibrit kabur menuju ke arah yang suara arah kucing betina tadi guys tetapi setelah di cek dilitik ternyata hanya suaranya saja tapi sosok kucing betinanya itu tidak ada di mana di mana kah gerangan dia berada nah ini nah ini ada si kaliko guys kaliko disini ada macam kaliko petina petina ya ini kaliko kaliko muda guys ini juga sempat di pacari sama si momon dan kaliko muda ini ini anaknya sudah agak besar mungkin sudah dua kali dia melahirkan tapi anaknya gagal ada yang meninggal ada yang gak tau kemana ini tiger cat selalu menghalangi momon mendekati petina petina yang sedang dirahi halo si momon memperhatikan dari kejauhan disana dilihat ada tiger cat dengan si kaliko petina momon agaknya kecewa kekasih hatinya dibawa lagi sama si tiger cat si momon melompong melamun dan kelihatannya agak sedikit frustasi nah ini dia menghibur dirinya tetapi wajahnya tidak bisa diboongin dengan rasa menyesal ini momon ini ya agak gundah gulana karena kekasih hatinya petina pujaannya dibawa tiger cat pergi si momon ini tergolong kucing kemarin sore guys karena dia dia baru baru mengajak ya menginjak dewasa beranjak dewasa ini saya waktu itu ketegal ketemu sama si ini 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 setiap harinya saya lihat itu dia di daerah sekitaran tempat pembuangan sampah disini di belakang rumah di tegal sana ya nah ini dia mencari-cari dan sengaja atau saya coba untuk mendekatinya karena si kucing welang ini nggak mau ini saya zoom kalau terlalu dekat dia pasti lari guys ini saya sengaja saya zoom saya dekatkan sebenarnya saya dari jarak jauh kurang lebih 5 meter apabila saya mendekat pasti dia kabur dan lompat nih guys nah ini si welang gemoy yang ada di rumah ini bersama dengan si kaliku betina yang lagi birahi guys tiger cat masuk ke dapur seperti biasa mencari-cari sisi-sisa sisa-sisa makanan yang sisa-sisa makanan dari momon yang ke bawah sapu guys ya jadi jatuh dikumpulin ternyata tersapu ini setelah dia mendapatkan sisa sedikit makanan lalu dia keluar melihat-lihat situasi situasi di luar seperti ini cuaca cejuk karena habis musim hujan ya habis hujan guys tadi kemarin kemarin tanahnya masih agak basah ini yang saya benci dari tiger cat ya ini dia selalu meninggalkan menandai dengan urin dan dia tidak peduli tidak peduli ya tidak peduli apakah urin ini mengenai sarung atau jalan atau pakaian bersih dia tidak peduli yang penting dia memberikan tanda bahwa ini adalah daerah teritorialnya ini saya ikuti sampai depan ini jalan yang kemarin di kaping blok ini si welang gemoy jantan ini persis sekali yang ada di tempat kerja saya hanya ini terurus keistirawat ini momon sedang memperhatikan si welang gemoy ini aslinya yang gemoy ini adalah ayah daripada si momon ini adalah pejantan atau orang tua atau kucing tuanya si momon jadi dia tidak akan menyerang walaupun bagaimanapun kecuali dia ketemu atau bertemu dengan si tiger cat itu pasti urusannya lain ada pertumpahan darah pertumpahan air terkencing dan berlompatan bulu bulu kucing karena pasti akan berantem hebat ini sering ketemu ini selalu berantem sama tiger cat ini si ini kaliko petina yang sempat dipacari si momon dia mundar-mandir ke sana kemari karena di sini banyak pesaing kucing jantan jadi si kaliko petina ini agak bimbang milih yang mana apakah milih yang masih ingusan apakah memilih yang sudah tua yang sudah hubanan ini sudah pergi jauh ke sana ke depan mungkin dia ingin mencari tempat lain yang lebih nyaman masih di depan dan masih memperhatikan saya ambil ke video dari balik pagar ini dia masih melihat-lihat situasi kondisi saya zoom ini ternyata dia bingung bimbang menunggu kedatangan si momon namun momon belum juga sudah hadir datang masih toleh masih memperhatikan dari kejahuan ini si momon dibalik jendiri dibalik pagar dia memperhatikan masih memperhatikan apakah ada kucing-kucing lainnya yang oke guys demikian saja terima kasih ya